Hai cofrens, disini ada soal tentang koloid. Sistem koloid dengan fase terdispersi cair dengan medium pendispersi padat adalah Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain. Dalam sistem koloid terdapat dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Yang menyebabkan fase terdispersi itu tersebar merata itu namanya medium pendispersi. Jadi medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Disini ada lima pilihan sistem koloid. Pertama, kita tentukan dulu fase terdispersi dan medium pendispersinya. Yang dilihat, yang mudah dilihat oleh mata kita itu adalah medium pendispersinya. Contoh mutiara. Mutiara itu kan padat ya, berarti medium pendispersinya dia padat. Mutiara itu terbentuk dari cairan kerang. Jadi fase terdispersinya adalah cair. Tadi medium pendispersinya padat. Jadi mutiara itu cair dalam padat. Selanjutnya untuk sirup, itu jelas ya. Sirup itu terlihat cair, berarti medium pendispersinya cair. Dan sirup itu fase terdispersinya juga cair. Jadi cair dalam cair. Lalu yang ketiga, busa. Busa yang dimaksud ini adalah buih dari sabun. Kalau kita menggunakan sabun, itu ada buihnya atau busa. Nah itu jelas ya. Terlihat bagian luarnya itu cair, berarti itu medium pendispersinya. Di dalamnya itu terdapat gas. Jadi gas dalam cair. Yang keempat, aloi. Aloi ini paduan logam. Fase terdispersinya itu adalah padat. Dan medium pendispersinya juga padat. Yang terakhir, batu apung. Batu apung jelas ya, dia padat. Berarti medium pendispersinya padat. Nah batu apung itu kalau kita perhatikan dia memiliki rongga. Rongganya itu terisi oleh gas. Jadi batu apung itu fase terdispersinya gas. Dan medium pendispersinya padat. Di soal ini yang ditanya adalah terdispersinya cair. Medium pendispersinya padat. Oh berarti cair dalam padat yaitu mutiara. Jadi jawabannya A ya ko friends. Sekian untuk soal kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.